Pemirsa penyebaran virus COVID-19 saat ini kembali meningkat tajam dan dalam beberapa hari terakhir jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 pun mencapai rata-rata 20.000 pasien per hari. Lantas mana saja 5 provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak di Indonesia saat ini, kita akan simak data selengkapnya dalam infografik berikut ini. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah 5 provinsi dengan jumlah kasus positif tertinggi. Yang pertama masih didominasi atau di posisi puncak adalah provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kasus positif mencapai 482.264 kasus. Sementara di posisi kedua ada wilayah atau provinsi Jawa Barat sebanyak 350.719 kasus. Selanjutnya di posisi ketiga Jawa Tengah 232.839 kasus dan menyusul Jawa Timur. 165.013 kasus dan juga Kalimantan Timur di posisi 5, 74.069 kasus. Memang rata-rata berarti bisa dikatakan wilayah Pulau Jawa dominasi tertinggi dari kasus positif COVID-19 di Indonesia. Ya, dari total kasus terkonfirmasi sebanyak 2.115.304 pasien pada hari minggu kemarin, Pemirsa. Tercatat 1.850.481 pasien sembuh. Namun juga terdapat 57.138 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Ya, tingginya tingkat penyebaran COVID-19 ini menjadikan pemerintah memperlakukan kembali pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dan yang terbaru mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2021 lalu. Kemudian bagaimana rincian dari pemberlakuan PPKM Mikro tersebut? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah upaya penebalan atau pengatatan dari PPKM Mikro yang akhirnya dipilih oleh pemerintah berlaku sejak 22 Juni 2021. Di mana untuk zona perkantoran ini juga dibagi menjadi zona merah dan zona lainnya. Di mana zona merah itu wajib menerapkan work from home atau bekerja dari rumah hingga 75%. Dengan demikian sekitar 25% lainnya yang diizinkan untuk bekerja di kantor. Sementara zona lainnya menerapkan WFH 50%. Sementara dari sisi kegiatan belajar-mengajar, zona merah belajar ini dilakukan melalui daring atau tidak ada pertemuan secara tatap muka. Kemudian zona lainnya sesuai dengan aturan dari Kemendekbut Ristek. Selanjutnya dari sisi kegiatan ibadah berjamaah di mana zona merah ditiadakan sementara. Sementara zona lainnya sesuai dengan aturan dari Kementerian Agama. Ada pun untuk kegiatan sektor esensial dalam pemberlakuan PPKI Mikro ini diperbolehkan untuk beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Ada pun sektor yang termasuk esensial yakni meliputi sektor industri, pelayanan dasar, utilitas publik, kemudian objek vital nasional, serta juga terkait dengan tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pasar dan supermarket. Dan pemirsa untuk meningkatkan kekebalan berbasis masyarakat atau herd immunity di masa pandemi ini, pemerintah hingga saat ini masih melaksanakan vaksinasi di sejumlah lokasi di wilayah Indonesia. Lantas bagaimana dengan realisasi vaksinasi di Indonesia saat ini, kita akan simak kembali dalam infografik berikutnya. Kalau kita lihat dari sisi realisasi vaksinasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga agar tidak lagi ada paparan yang lebih dahsyat lagi terkait dengan COVID-19, ini mencapai 1,3 juta warga per hari data per 26 Juni 2021. Akhirnya pemerintah berhasil untuk meningkatkan pelaksanaan vaksinasi menembus 1 juta orang per hari. Di mana dosis pertama telah lebih dari 27 juta warga yang sudah dilakukan vaksinasi. Kemudian dosis vaksinasi kedua tercatat lebih dari 13 juta warga. Ya, realisasi vaksinasi sebanyak 1,3 juta orang per hari tersebut memang sesuai dengan target dari pemerintah, yakni sebanyak 1 juta orang per hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin mengatakan pencapaian tersebut juga tidak lepas dari upaya berbagai pihak, termasuk dari TNI Polri, pemerintah daerah, serta dari pihak swasta. Ya, dengan pencapaian tersebut, lantas bagaimana juga langkah pemerintah untuk mengejar target vaksinasi di Indonesia? Kita akan sampaikan informasi selengkapnya berikut ini. Ya, ini adalah angka pemerintah untuk mempercepat vaksinasi, di mana pemerintah sudah melakukan kebijakan untuk membuka vaksinasi massal, bekerjasama dengan seluruh unsur masyarakat. Kemudian persyaratan KTP yang sempat dilakukan sebelumnya sekarang ditiadakan, berupa penghapusan syarat KTP domisili bagi peserta vaksinasi. Ini tadi untuk mengejar dari sisi kuantitas ya, jumlah orang yang harus divaksinasi, sehingga tidak ada lagi pembatasan dari sisi domisili masyarakat. Ya, kita tahu juga, Menteri Kesehatan Budi Gunadis Sadikin pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Karena hanya dengan vaksinasi, protokol kesehatan yang ketat, Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19. Baik, pemirsa, demikian update terkait dengan kondisi dari sebaran, kemudian jumlah provinsi mana saja sih yang masih berjibaku begitu untuk melawan pandemi COVID-19. Segment berikut ya, tentunya kami masih akan kembali dengan segmen IDX Testament, masih bicara terkait dengan masalah manufaktur. Terima kasih telah menonton!